oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sejahtera salam bahagia kembali lagi dengan kami di alian rapid movement channel yang membahas tentang keilmuan wawasan dunia klinci teknik keilmuan breathing dan wawasan breathing atau budidaya klinci khususnya untuk teman-teman sahabat peternak klinci pemula yang ada di seluruh Indonesia oke pada kesempatan kali ini saya akan mengomentari terkait komentar teman-teman peternak pemula yang hadir dan aktif di kolom komentar saya agar teman-teman semua itu bisa memberikan sikap mengambil tindakan yang benar-benar cermat seperti itu teman-teman tidak salah langkah sehingga tidak mengalami kerugian dan kendala-kendala yang berlebih bila mana nanti akan mengambil keputusan breathing atau ternak jangka kedepannya dengan skala besar atau skala yang lumayan seperti itu karena teman-teman semua mungkin khususnya teman-teman peternak pemula itu belum mengetahui kira-kiranya seperti itu tolak ukurnya ataupun batas ambang keamanan resiko terkait kerugian yang mungkin akan terjadi bila mana saya terjun lebih besar atau lebih serius lagi ini pertanyaan dari komentar dari hnf yt ya komentar 11 jam yang lalu awal mula minta nomor hp mau konsultasi juga ya biar pertanyaan seperti ini biar bisa belajar karena udah 9 bulan pelihara 10 ekor belum ada hasil ada niatan tahun depan dengan mengharap karunia Allah subhanahu wa ta'ala mau membangun ternak rinci berdaging kapasitas yang besar ingat ya teman-teman ini 9 bulan dengan 10 ekor rinci belum ada hasil belum ada hasil itu karena apa ya 9 bulan itu kos bahkan sudah habis berapa kos operasional tenaga sudah habis berapa ada niatan akan membangun ketenakan skala besar seperti itu jadi seperti ini ya teman-teman bisa dipastikan beliau ini benar-benar pemula benar-benar masih belajar karena kesimpulan di situ 9 bulan belum ada hasil kayak gitu otomatis kan kos bahkan belum bisa tertutup operasional belum bisa tertutup harus ambil tindakan atau harus ambil keputusan bagaimana ini kesimpulan saya pribadi ya semoga bisa menjadi wapus masukan untuk teman-teman yang mau ambil keputusan skala besar baik itu tapi juga saya sendiri tidak menyarankan apa yang saya informasikan ini langsung diambil mentah-mentah harus diproses harus diolah lagi seperti itu jadi terkait panjengan mau ternak skala besar tapi dengan perjalannya waktu baru 9 bulan belum ada kos operasional tertutup belum ada keuntungan ya menurut saya jangan dulu pelajari dulu itu kendalanya itu penyebabnya kenapa 9 bulan itu belum ada hasil ya pasti belum memahami semua keilmuan dari awal sampai hari ini karena sudah menurut saya sudah lama itu 9 bulan seharusnya sudah ada anakan yang diciptakan sudah ada sedikit presentasi untuk menutup kos pakan karena kan seharusnya kalau sudah belinya indukan ataupun sapian itu sudah harus produksi teman-teman karena usia umum produksi kan di angka 6 bulan 6 bulan sampai 7 bulan 3 bulannya sudah bisa pembesaran dan panen dan memiliki komposisi 10 indukan itu seharusnya sudah bisa di siklus seperti itu jadi untuk teman-teman pemula di tahapan pemula juga di modal 10 indukan sudah bisa menciptakan siklus siklusnya bagaimana kita kawinkan 3-3 ekor 3 petina di semisal minggu pertama 3 petina di minggu ketiga atau minggu kedua 3 petina di minggu yang akhir seperti itu jadi nantinya kos operasional itu bisa tertutup tidak terlalu pembanyak pembengkakan modal untuk kos pakan dan operasional agar bisa panen semisal mau disetting bersama seperti itu lebih efektifnya disetting 3-3 3 siklus ataupun 2 siklus proses pengawinan sehingga operasional pakan seoper operasional tempat atau kandang itu bisa diminimalisir seperti itu teman-teman sehingga modal 10 indukan itu bisa efektif walaupun bisa dikatakan masih dengan modal yang sedikit atau masih modal minim seperti itu bila mana teman-teman sudah bisa memaksimalkan modal yang sedikit itu ya semisal dari 10 ekor itu kalau mau upgrade dengan skala 50 atau 100 ekor indukan itu sudah lebih gampang untuk di manajemen daripada manjendengan itu belum bisa manajemen 10 kok mau upgrade ke tingkatan yang lebih besar saran saya jangan dulu pelajari dulu dari 10 ekor itu tadi maksimalkan potensi yang ada modal yang ada baru kalau sudah bisa margin ada yang keuntungan yang lebih dari 10 itu baru upgrade pelan-pelan karena masih ada tantangan dan kendala-kendala yang lain di depannya mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga menjadi manfaat yang baik untuk teman-teman semua jangan lupa like dan komentarnya terima kasih teman-teman